Hai welcome back to my inner video kali ini pengen buat donat lagi nih tapi ini donatnya ngulennya hanya pakai tangan aja begitu ini dijamin empuk lembut super deh pokoknya kalian harus nonton video sampai habis check it out so guys kita langsung aja masuk ke prosesnya nih aku punya terigu protein tinggi nah ini mau aku mix dengan terigu protein sedang kemudian aku masukkan ragi instan selanjutnya aku masukkan gula pasir nah ini dicampur dulu sampai dia rata kurang lebih satu menit lah ya Nah kenapa aku mix antara protein tinggi dan protein rendah jadi ntar untuk menghasilkan tekstur yang lembut tapi tetap kokoh jadi nggak ada nggak gampang mimpas gitu loh jadi kalau misalnya protein tinggi semua itu biasanya langsung gampang mimpas kecuali kalau misalnya kalian menambahkan maizena di dalamnya selanjutnya masukkan kuning telur nah ini diaduk aja ini boleh ngasih pakai mixer boleh silahkan jadi kalau misalnya males mulainin sendiri pakai tangan boleh pakai mixer nah ini aku lagi rajin serajin-rajinnya jadi aku pakai tangan aja selanjutnya disini disini aku ada susu dingin kalau kalian mau pakai air putih biasa juga boleh tapi yang dingin ya yang keluar dari kulkas nah ini lanjut diaduk aja pakai spatula nah aku mau lanjutin mulaininnya pakai tangan nih pastikan dulu tangannya sudah dicuci bersih ya pakai sabun sudah kering nah ini di ulenin seperti itu aja sampai dia kalis jadi kalisnya itu artinya adonannya itu tidak menempel lagi di tangan ataupun di mangkoknya nah kira-kira sudah seperti ini kita mau masukkan si mentega atau kalau mau pakai margarin juga nggak apa-apa tapi ini masukkannya itu dua tahap ya Nah ini kira-kira sepertiga atau seperempat bagian dulu nah ini sambil kita ulenin lalu masukkan garam selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati nah selanjutnya ini kita masukkan sisa dari menteri mentega atau margarinnya nah ini dilanjut ngulenin sampai dia kalis elastis jadi nguleninnya itu nggak usah sampai dibanting-banting pasti kalis elastis kok nah kayak aku gini cuma kayak gitu aja kayak ngucek baju jadi kalau memang mau leluasa lagi bisa sih nguleninnya itu di papan ya papan kerja nah ini karena sedikit adonannya aku nguleninnya di mangkok ini aja ini terus di ulenin gitu sampai dia kalis elastis elastis seperti ini ini belum sih jadi itu masih ada nempel-nempel ya tapi ini udah mulai berat adonannya udah mulai ngangkat dia dari mangkoknya jadi adonan donat yang bagus itu dia tuh nggak kering lembab agak lengket tapi itu nggak lengket gitu loh jadi kalau misalnya dipegang tuh seperti lengket tapi nggak lengket bingung kan nah itu adonannya bagus nah itu seperti itu jadi sudah tidak menempel lagi di bowlnya ataupun di tangan kita kita mau cek dulu apakah ini sudah elastis atau belum kita mau cek dulu kita mau cek dulu selamat menikmati nah adonan yang elastis itu adalah adonan yang tidak gampang robek kalau kita melorkan nah ada window pan nya seperti ini gitu berarti ini sudah kalis elastis kemudian kita buletkan dulu kita mau istirahatkan adonan ini ini bukan proofing ya ini hanya mengistirahatkan kurang lebih 5 menit aja ditutup pakai kain lap bersih nah setelah 5 menit kita buka kita timbang ini aku pakai 40 gram satu buletan ini disesuaikan aja kalau kalian mau lebih besar ya boleh dibuat 50 sampai 60 gram atau lebih kecil juga boleh nah ini langsung aja di rounding cara merounding ya jadi jangan ragu-ragu untuk merounding seperti itu ya roundingnya jadi agak ditekan dirapatkan jadi fungsinya itu biar serat yang ada di dalamnya itu kelihatan bagus nanti nah terus pastikan mulus gitu permukaannya dan bawahnya juga nah biasanya kalau adonannya itu kering dia itu nggak akan bisa untuk di rounding seperti ini dia bakal kayak nge-crack gitu atau pecah gitu kalau misal di rounding kalau adonannya itu kering nah mana dia nah ini seperti ini udah mulus dan dalamnya bawahnya itu terkunci ya kalau kalian mau pelintir juga nggak masalah untuk menguncinya nah ini disimpan sudah selesai seperti ini ini kita proofing sampai dia mengembang dua kali lipat seperti ini lalu step selanjutnya aku menggunakan ini baking paper yang sudah dipotong kecil-kecil seperti ini ya nah ini aku mau letakin terigu diatasnya jadi ini gunanya untuk mempermudah aku nanti ketika proses penggorengan jadi ini adonan yang sudah dibuletin kemudian sudah di proofing ini masih bisa untuk di bagus-bagusnya lagi ya buletannya itu masih bisa direpi-rapihin kemudian letakkan diatas baking paper yang sudah ditaburin oleh terigu tadi nah lakukan proses ini sampai semua adonannya sudah dipindahkan ke atas baking paper nah jika semuanya sudah selesai maka kita sekarang mau memipihkan adonannya nah kalau aku memipihkannya pakai telapak tangan aja kalau kalian mau pakai alat bantu juga boleh ya yang bentuknya bulat pipih nah ini dipipihkan pelan-pelan gitu aja sama seperti kalau kita membuat bomboloni ya dipipihkan gini aku udah pernah kan buat bomboloni juga dipipihkan seperti ini nah ini lakukan semuanya sampai selesai nah setelah selesai kita simpan dulu kita proofing sampai 1 jam setelah 1 jam dan mengembang kita akan goreng adonannya nah siapkan minyak panas kemudian ini bagian atasnya itu berada di minyak ya nah jadi dia kita ngegorengnya pada posisi terbalik kemudian gunakan minyak yang banyak dan sudah dipanaskan terlebih dahulu kemudian proses penggorengan itu dilakukan dengan api yang kecil aja dan jangan dibolak balik jadi hanya 1 kali balikan per 1 sisinya nah biar ring, white ringnya itu cantik gitu seperti ini kemudian minyak yang digunakan bisa menggunakan minyak biasa minyak sayur biasa atau minyak beku tapi aku saranin kalau untuk dijual bisa menggunakan minyak beku karena dia tidak akan menyerap banyak minyak si donatnya nanti kalau kita menggunakan minyak beku nah ini sudah selesai kita tiriskan di atas tisu dapur sampai kering, sampai dingin maksud aku nah kemudian ini untuk toppingnya aku punya mocha buttercream ada krim dan ada meses nah lihat dong cantik ya donatnya seperti yang nonton video ini cantik dan cakep-cakep ini aku mau kasih topping mocha buttercream aja ini bisa dilihat resepnya di kolom deskripsi di bawah nah untuk toppingnya bebas aja sih mau seselera kalian aja nah ini langsung aja ditepuk-tepuk ke atas meses ya tuh cakep ya jadinya nah gimana cara buatnya gampang kan aku udah kasih tips, trik dan segala macamnya di dalam video ini jadi silahkan dipraktekkan di rumah kalau ada yang mau ditanya boleh tulis di kolom komentar atau DM aku di Instagram yaudah deh sekian aja video aku kali ini terima kasih yang sudah nonton jangan lupa di subscribe, like, share, dan komen sampai ketemu lagi di video selanjutnya dadah